Aktor Chris Rock mendapat perlakuan kurang mengenakan dari aktor Will Smith saat berbicara di panggung Oscar 2022. Hal itu lantaran sang istri mendapat komentar kurang sedap dari Chris Rock soal kebotakannya. Padahal dikatakan Will Smith, sang istri botak lantaran sakit yang diteritanya. Insiden penamparan bermula ketika Chris Rock menyebut nama istri Will Smith, Jada Pinkett Smith. Chris Rock mengatakan bahwa penampilan Jada Pinkett seperti Gijeng karena kebotakannya. Tiba-tiba Will Smith naik ke panggung dan langsung menampar Chris Rock. Will kemudian berteriak jika botak yang dialami sang istri bukan keinginannya sendiri, melainkan lantaran sang istri mengalami alopegia yang menyebabkan rambutnya rontok. Seperti Pinkett Smith, banyak wanita kulit berwarna mengalami alopegia. Sebuah studi kesehatan perawat yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan ada kemungkinan peningkatan alopegia areata pada wanita kulit hitam dan hispanik dibandingkan dengan wanita kulit putih. Salah seorang dokter menyebut alopegia yang umum pada wanita Afrika Amerika termasuk traction alopegia. Hal itu disebabkan oleh ketegangan pada rambut akibat gaya rambut dan ekstensi yang ketat. Meskipun tidak ada obat untuk alopegia, ada banyak perawatan yang tersedia. Sebagian besar dari mereka menggunakan steroid topikal atau injeksi untuk mengobati alopecia areata. Diketahui, Jada Pinkett Smith merupakan seorang penyanyi dan aktris yang berasal dari Amerika Serikat. Selain menjadi aktris dan penyanyi, Jada memiliki profesi lain yaitu sebagai seorang penulis, produser, sutradara, dan vira usaha. Selain itu, Jada kerap kali menjadi pengisi suara dalam film kartun seperti Madagaskar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!